Pemerintah El Salvador terus memburu gangster di seluruh wilayah negara. Ribuan aparat diterjunkan untuk mencari anggota geng jalanan di wilayah Cabanas. Sebanyak seribu polisi dan tujuh ribu tentara menyebar ke seluruh provinsi Cabanas untuk mendirikan pos-pos pemeriksaan. Operasi gangster ini dilakukan setelah adanya insiden penembakan terhadap kendaraan patroli polisi yang melukai dua petugas. Presiden El Salvador Nayib Bukele menegaskan bahwa penghubungan di Cabanas tidak akan dicabut sampai semua penjahat di wilayah itu tertangkap. Bukele mengklaim bahwa anggota geng MS-13 dan Bario-18 yang terkenal kejam di negara itu telah melarikan diri ke provinsi tersebut. Mara Salvatruka yang juga dikenal sebagai MS-13 adalah salah satu geng jalanan paling terkenal dan berbahaya di Amerika Tengah. Geng ini terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, pembunuhan, dan kekerasan jalanan. MS-13 memiliki akar sejarah yang bermula di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Geng ini awalnya terbentuk oleh imigran Salvador yang melarikan diri dari Perang Saudara di El Salvador. Serupa seperti MS-13, geng Bario-18 adalah salah satu geng jalanan yang aktif di Amerika Tengah. Geng ini terkenal karena kegiatan kriminalnya yang meliputi perdagangan narkoba, pemerasan, pembunuhan, pencurian, dan aktivitas ilegal lainnya. Bario-18 memiliki akar sejarah yang berawal dari Los Angeles, Amerika Serikat, di mana geng ini dibentuk oleh imigran Salvador pada era 1960-an. Terima kasih telah menonton!